Siapa sudah okey? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini, brother, sister. Di dalam seri Sarapan Otak. Otak, itu dibikang sarapan pada pagi hari ini, tapi dengan kalimat dulu adalah Alhamdulillahillazi ahyana badama amatana ulenusur. Itu kalimatnya dulu. Sebuah kalimat kesyukuran pada pagi hari ini yang Anda semua kawan, brother, sister, Any people in the world To give excited Yang padahal pada pagi hari ini Anda diberikan Kenikmatan, termasuk saya juga gitu, bersyukur masih hidup. Jawab pertama adalah syukur. Bilanglah sebelah, Alhamdulillah bro, masih hidup loh pada pagi hari ini bro. Contoh begitu. Masih dapat jatah hidup bro. Contoh begitu. Itu kalimat paling utama dulu. Yang perlu Anda utarakan pada pagi hari ini. Oke. Untuk memberikan yang terbaik. Don't worry. Ya. Bagi Anda yang ada di TikTok, kenalkan Saudia Dekaputra. Seaward of Vanilla Academy, kepakaran sederhana membantu Anda buat cuan dari samsariah. Sebenarnya buku namanya Revolusi Samsariah. Ini bagi di TikTok nih yang belum kenal. Kenalkan Saudia Dekaputra. Memang saya hampir jarang, gak pernah lah. Live di TikTok. Selama ini cuma di Facebook dan di Youtube. Nah itu dia. Sekarang saya coba buat di tiga tempat. TikTok, Facebook, dan Youtube. Sekaligus. Nah itu dia. Kalau Anda yang mau cari di TikTok, silakan. Di Facebook, ya gitu, silakan. Salam kenal dari saya kalau belum kenal. Walaupun saya tahu kemarin saya dihujat banyak orang. It's okay. Tapi saya mengatakan adalah it's okay. Karena saya belum tahu apa yang akan saya berikan. Insya Allah. Bagi yang belum kenal, don't worry. Saya mengatakan. Kita boleh enjoy happy dulu. Dengan berbekecam teman, saudara, kawan, contohnya begitu. Pada pagi hari ini. Bagi yang ada di dalam Facebook dan Youtube. Ataupun silakan. Yang di TikTok juga itu kenalkan diri. Kata kunci utama adalah kenalkan diri dulu. Ada dari mana, kota mana, deso mana, contohnya begitu. Filip suka berkata deso lah. Saya mengatakan. Sebab sesi kita pada pagi hari ini sedikit agak lebih menantang lah. Saya mengatakan ya. Karena kita hampir sebulan lebih lah sangat. Hampir sebulan lah ya. Saya mencoba masang ads. Di mana dalam ads itu terkait dengan beberapa video saya yang saya rekam. Yang di situ ada tumpukan uang. Miliaran rupiah. Saya pun juga berutau lah. Angka miliar sebanyak itu rupanya. Semuruh hidup belum pernah saya tahu, Pak Ibu. Dan saya katakan bagiannya ngerobah ini dari 100 ribu. Padahal saya sebenarnya ngerobah bukan dari 100 ribu aslinya. Itu ngerobah mencapai angka tadi, Alhamdulillah saya katakan. Itu adalah dari minus. Minus 2 miliar. Dari kondisi minus. Dari tidak punya uang. Oke. Ya Alhamdulillah. At-rajin Allah SWT. Bukan kehebatan saya. Nuzal min zalik. Lahola walakua ta'ila bila nazim. Saya katakan. Oke. Tapi Allah memberikan izin. Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan rezeki. Terjadi di depan mata saya tentang uang 1 miliar itu tadi. Oke. Yang saya katakan adalah. Ya belum pernah bermimpi lah. Dulu-dulu belum pernah bermimpi. Maka ada kalimat adalah. Nggak masuk akal bro. 100 ribu jadi 1 miliar. Ah itu banyak yang terjadi. Satu dengan anda hari ini. Ya. Jika sesuatu itu belum pernah kita alamin. Memang betul kah dia belum masuk akal. Siapa setuju coba kira-kira. Karena belum pernah ngalamin. Oke. Maka dia tidak jadi masuk akal. Sebab dalam hidup ini. Problem orang selama ini adalah. Memang akalnya penuh dengan. Kebiasaan yang rata-rata. Ya. 100 ribu pun sulit dapatkan. Contoh begitu. Jangan 100 ribu. 50 ribu pun juga. Kita punya 10 ribu juga begitu. Bahkan dengan one parker 2 ribu pun sampai berantem. Nah itu dia. Itulah kenyataan yang terjadi pada hari ini. Pada banyak orang. Bukan anda lah. Orang di luar sana. Di bagian Nepal. Bagian selatan. Kalau anda pun oke. Tapi di luar sana begitu. Yang kelihatan kenapa mereka banyak menghujat saya. Tidak masuk akal lah. Sampai keluar kaliman. Kebun binatang keluar semua. Binatang yang ada keluar semua. Bahkan binatang tidak di kebun mereka pun dikeluarkan keluarkan. Sudah baik coba. Binatang yang tidak ada di kebun binatang pun mereka keluarkan. Padahal binatang itu cuma berada di luar kebun binatang dia. Pun mereka keluarkan di mulut mereka. Oh saya katakan. Powerful manusia nyari. Saya katakan. Padahal biasa aja lah. Saya buat event begitu. Kita ada rezeki. Tunjukin. Dia tunjukin aja lah. Masalahnya. Emang ada fikir sombong. Sombong itu Bapak Ibu. Itu kalau tidak sujud. Tidak tarh kepada Oswana Tala. Tidak ikut perintah Oswana Tala. Sebagaimana jin dan seton. Itu sombong namanya. Kan itu yang melekat kepada sombong itu ya pada mereka doang. Nah sebagainya Oswana Tala dulu. Berintahkan sujud kepada Adam. Tapi. Iblis tidak mau. Nah itulah. Menjadi makhluk yang sombong. Nah itu kan gitu kalimatnya. Tapi apa yang Allah berikan. Kemudian kita sharing kepada publik. Apa yang salah dari situ. Masalah menyakitkan hati anda. Itu kan masalah anda. Bukan masalah apa yang diberikan sebenarnya. Saya bapak menggara-gara. Maka satu kalimat saya katakan. Kadang-kadang bisnis ini. Ya ada ngomong-ngomong kemarin. Ini apa ditunjukkan. Blah-blah. Ngamuk-ngamuk. Kita ini orang miskin. Oh pantes kalau gitu. Emang saya katakan dengan tim saya. Bisnis kita untuk orang miskin lah. Orang miskin jangan diajak bisnis. Satu yang yakin. Bapak Ibu. Yang kalimat saya. Jangan ajak orang miskin dan berbisnis. Orang miskin itu dibantu. Anda buat bisik gila-gila hari ini. Capai ratusan miliar rupiah. Rezeki yang lu berikan tadi. Itulah pun ada cakat dan infak. Untuk membantu mereka orang miskin tadi. Paham. Saya bapak paham. Jokowi yang paham. Bapak paham. Paham gak? Clear gak ini? Maksudnya itu. Kalau aku coba clear. Paham coba clear. Sebab pada pagi hari ini. Saya akan mencoba secara singkat. Cepat. Padat. Untuk berbicara terkait dengan. Kenapa seratus ribu. Ataupun berapapun uang yang tidak. Ya tidak bertumbuh dalam besar. Bagi mereka tidak masuk akan mencapai satu miliar. Karena itu terlalu banyak. Konten itu yang muncul. Di dalam. Komen dari Facebook saya. Ketika kita pasang iklan. Ya. Semua orang mengatakan. Ya memang. Ya. Tapi. Satu bab tidak masuk akal. Satu bab. Tapi ditambah-tambah dengan dia mengeluarkan. Semua kebembinatang itu tadi. Macam-macam lah. Mulai dari saya sebutin apa. Dari kucing lah. Anjing lah. Babi lah. Semua dikeluarin mereka. Semuanya. Semua binatang mungkin buaya juga begitu. Singa kalau ada di situ. Mereka sebutin semua. Oke. Luar biasa Pak Ibu. Oke. Bahkan kalimat-kalimat yang tidak pantas mereka utarakan. Bagi saya is okay. Siapa faham kira-kira masalah ini. Saya pada pagi hari ini. Untuk membantu anda lah. Especially. Halo perhatikan. Kalau okay. Coba share video ini dulu. Kepada kawan, teman, saudara. Saya akan bantu anda. Bagaimana caranya sesuatu yang menurut orang tidak masuk akal. Itu jadi masuk akal. Kenapa dia tidak masuk akal. Karena bagi saya dulu adalah merobat 100 ribu. Mencapai 1 miliar. Sangat tidak masuk akal juga. Apalagi hari ini. Sangat tanda anda. Banyak orang bicara seperti itu. Dan mencoba mereka mencoba me-hack saya. Mentek. Menyerang. Membully. Apa lagi kalimatnya. Everything mereka buat. Nah saya akan mencoba anda. Pada pagi hari ini. Bagi yang mau. Karena saya minta juga dengan tim saya gunakan konten ini nanti. Untuk membuktikan bahwa. Apa yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan apa yang. Kenapa dia tidak. Sorry. Kenapa dia tidak masuk akal. Dan kenapa banyak orang dimasuk akal. Kenapa selama ini dalam hidup anda. Ketika menyiburkan angka. Merobat 100 ribu. Mencapai 1 miliar. Melalui bisnis. Pasar modal. Semua mengatakan tidak masuk akal. Sampai semua kebun binatang anda keluarkan. Oke. Dari mulut anda itu tadi. Bukan anda ya. Tapi anda di Nepal. Bagaimana selatan sana. Misalnya yang saya tahu doang. Kenapa tidak masuk akal. Saya akan buka. Paling tidak saya mengatakan. Ada 5 penyebab. Nah ini 5 penyebab. Kenapa dia tidak menjadi masuk akal. Kenapa. Sulit anda cermah dan anda terima. Kondisi itu. Sehingga anda semularkan berbagai macam binatang. Untuk meyakinkan anda bahwa. Ini bisa masuk akal. Siapa paham kira-kira. Siapa paham dulu. Saya mengatakan. Sebab sedang bicara terkait di sebuah kalimat. Masalahnya. Yang sangat-sangat. Wakeh lah. Sangat-sangat. Apa ya saya katakan. Penyerangan yang sangat luar biasa. Berapa orang anda merasakan dapatkan iklan saya. Tentang ada sumpuk uang begitu. Itu mereka coba menyerang pada sisi itu. Yang akhir mereka. Saya katakan. Keluar semua. Keminatang tadi. Ini dia. Berapa yang ready. Berapa orang yang ready pada pagi hari ini. Untuk saya bantu. Supaya. Pertama. Saya akan tunjukin dengan anda. Kenapa dia tidak masuk akal. Oke. Kenapa dia tidak masuk akal selama ini. Dan bagaimana caranya. Ngerobah dia menjadi masuk akal. Ini kan saya bantu anda. Supaya hidup anda itu. Jadi gini Pak Ibu. Allah itu ikut persangkaan hambanya masalahnya. Kalau anda berpikir akal anda. Berarti anda bersangka tidak mungkin. Dia tidak akan mungkin. Dan kenapa itu terjadi dalam kehidupan anda selama ini. Dan itulah kenapa saya mengatakan. Banyak orang tidak mencapai apa yang diinginkan dengan dia. Puluhan tahun hidup. Sampai lampir mampus pun. Tidak dapat juga satu miliar tadi. Pada hidup cuma sekali. Kerja siang sore malam. Sepuluh tahun. Dua puluh tahun. Hampir lima puluh tahun barangkali. Satu miliar pun tidak tercapai. Itu mengapain saja hidup selama ini. Pada itu kacang saja bagi Allah sebenarnya. Kalau kamu mau. Itu paham gak ini. Halo. Itu bukan sesuatu yang besar sebenarnya. Angka satu miliar itu sudah. Apa ya. Kacang saja. Tahu kacang. Tahu kacang. Lebih kecil kacang. Hanya sebuah. Saupil barangkali. Lebih kecil yang upil. Bagi Allah SWT. Ketika kamu mau. Dan kamu siap. Tapi kalau memang. Dia tidak ready. Memang tidak mau. Memang. Sampai lampir mampus. Tidak pernah akan dapat. Nah berapa orang ingin belajar coba. Ya. Ya. Ya Pak Zul Henry. Memang. Semua buzzer sudah masuk. Sudah nyerang sekarang. Ya. Dia tidak hanya di politik. Di bisnis. Tidak begitu. Kita bantu orang pun. Dicerang dengan dia. Soke lah. Don't worry saya mengatakan. Kita hanya membuat. Jadi gini. Saya. Saya tidak sakit hati kok dengan itu. Ya. Don't worry saya mengatakan. Dan saya maafkan anda. Bagi yang buat-buat begitu. Saya maafkan anda. Saya mengatakan. Dan saya tahu. Mungkin. Penyebab pertama. Ada lima penyebab ya. Kali ready. Kenapa segala sesuatu tadi. Saya mengatakan. Ketika kita nyampaikan. Tentang angka yang barangkali tidak sesuai dengan akal anda. Anda tidak pernah menyampaikan angka itu. Kemudian kita sebutkan ini. Sehingga anda. Apa namanya. Merasa. Apa saya katakan ya. Yang tidak masuk akal tadi lah. Saya katakan. Bahkan keluar sebuah kebumi binatang tadi. Berbeda dengan orang kalimat misalnya. Kut. Saya belum pernah menyampaikan angka itu. Dan memang saya tidak. Belum pernah lah. Tapi saya ingin sebenarnya. Bagaimana caranya. Itu berbeda. Saya sangat mengapresur orang begitu. Tapi belum lagi apa-apa. Sudah langsung menyerang. Gila-gilaan. Dalam otaknya dia. Saya ingatakan. Nggak mau sokakal. Nggak mau sokakal. Semua kebumi binatang keluar. Konten juga begitu. Mulai dari siapapun juga. Yang ada di matang. Di luar sana kan banyak. Bicara-bicara di sini kan kadang-kadang. Banyak itu anjing-anjing besar pun keluar begitu. Nggak ada anjing kecil. Besar-kecil pun mereka keluarkan. Saya ingatakan. Oke lah. Karena mereka mungkin pelihara anjing ya. Di sini banyak juga saya ingatakan. Sama juga anjing. Maka yang wajar. Karena kan siapa diri anda lah. Apa yang anda katakan. Betul? Betul nggak? Saya pas tujuh kira-kira. Oke. Ada lima saya mengatakan. Penyebab. Kenapa segala sesuatu. Ataupun apa yang kita buat. Atau apa yang kami ajarkan. Dimana di dalam buku ini saya tulis adalah. Membongkar rahasia multi triliunia. Yang alhamdulillah. Saya sendiri pun melalui proses ini. Saya dulu juga termasuk dari keluarga miskin. Oke. Tidak punya. Saya ingatakan. Sederhana. Ya. Sebab. Ketika SMP. Saya ditinggal oleh ayah saya. Dan saya hidup dengan bibi. Saya pada saat itu orang tua saya punya anak yang banyak. Kemudian akhirnya saya pindah dari tempat ke tempat lain. Dipelihara oleh paman. Contohnya itu dengan bibi. Ya. Sebab. Orang tua nggak mampu. Ya. Mungkin beda dengan anda hari ini. Alhamdulillah. Biar alamin sangat anda. Ini hidup saya dulu. Oke. Dalam proses itu. Saya pun memaksudkan keuangan. Dan. Tapi satu yang saya inginkan adalah dasar anak yang paling tua. Harapan dari orang tua pada saya itu untuk membantu mereka di kampung. Dan saya tidak percaya dengan kalimat-kalimat tadi. Jadi kalau anda hari ini. Dan mendengar kalimat saya. Tidak masuk akal. Ini buku ini telah saya tulis. Ini sebagai sebuah bukti sejarah. Bagaimana proses saya sendiri. Dari minus ya. Bukan lagi dari nol Pak Ibu. Bukan lagi seratus ribu. Kalau di buku. Misalnya di video saya akan memulai seratus ribu. Mencapai satu miliar. Itu masih mending. Saya sendiri memulai dari minus. Milyaran rupiah. Halo. Alhamdulillah. Atas zinu Allah SWT. Semangatan anda. Bukan kehebatan saya. Karena bagi Allah. Apa yang Allah. Kunfayakun aja sebenarnya. Kalau yakin lah dengan statement. Tapi kalau gak yakin. Saya gak tahu cara apa. Karena cari langit bumi sekalang macam. Kalau memang tidak layak. Memang gak dapat. Itu kata kuncinya. Oke. Atas zinu Allah SWT. Saya mengatakan. 15 tahun saya cari cara mencapai satu miliar. Tidak ketemu caranya. Di buku saya tulis semua. Oke. 15 tahun ya. Dan alhamdulillah. Hanya dalam waktu 15 bulan. Dalam rekening sesatu miliar. Pada 15 tahun saya cari tahu. Ayuh saya tanya hari ini. Yudha berapa puluh tahun. Coba mencari cara tadi. Gak ketemu juga. Saya tanya hari ini dengan anda. Berapa puluh tahun. Saya nak coba cara-cara begitu. Mencapai satu miliar itu tidak mungkin. Gak masuk akal. Ketika ada video kita. Contohnya begitu. Oke. Yudha mencoba untuk. Apa namanya. Menyerang orang. Sekala macam. Ya istighfar yang banyak lah. Padahal bagi Allah. Apa sih yang gak mungkin sebenarnya. Allah sudah sediakan. Dia terbuka bumi ini. Terus yuk mengatakan. Gak mungkin. Gak bisa. Gak masuk akal. Come on. Hey. Bangsaku. Bangkitlah. Buka otak tadi. Buka fikiran tadi. Bangkit hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Ketika anda mau. Dan punya keinginan yang kuat. Nah pada pagi hari ini. Saya akan sampaikan dengan anda semuanya. Baik di TikTok. Di Facebook. Di Google. Di Youtube. Siapapun juga. You mau nyerang. Silahkan serang. Karena hari ini memang saya akan coba. Ya. Itu kata kuncinya. Bantu bukan berarti gratis brother. Halo. Kentut itulah. Saya katakan karena ngotak itu tadi. Oke. Tau kentut. You tau kentut. You pikir bantu itu gratis. Emangnya. Dokter itu. Ketika beleh kepala orang. Karena ada tumor di dalam tadi. Dia bantu juga itu. Tapi rumah dijual dengan dia. Untuk bayar dokter tadi. Paham gak ini. Halo. Itu kata kunci. Ini yang saya mengatakan dengan anda. Antara kenapa. Orang hari ini. Tidak mampu mencapai pandangan dengan dia. Sebab saya mengatakan. Pertama adalah. Halo. Perhatikan ini. Poin pertama. Kenapa tetap jadi. Sebab kepala otaknya tadi. Saya mengatakan. Mentalitinya adalah. Mentalit miskin. Itu dia. Ini penyebab pertama sebenarnya. Kepala otak. Tau isi kepala otak itu. Dia adalah mentalit. Tukang meminta-minta. Jadi kalau you berada pada level itu. Hari ini saya mengatakan. Ini bukan level you. Tidak mungkin Ferrari hari ini. Harganya turun jadi harga. Atos. Nah itu dia. Tidak. You paham gak ini. Itulah kenapa kita bikin kelas gratis. Karena ada orang yang butuh gratis. Tapi ada orang saya mengatakan. Diberikan gratis. Dia tidak mau. Sebab dia menghargai nilai dan ilmu. Dan pengalaman orang lain. Paham gak ini. Itulah poin pertama. Mentaliti adalah apa? Miskin. Mentaliti peminta-minta. You tau yang dari sampah itu tadi saya mengatakan. Banyak orang hari ini. Ini bukan anda ya. Tapi. Orang bagian Nepal. Bagian selatan sana. Itu dia. Inilah poin pertama sebenarnya. Kenapa saya mengatakan. Sebab otak tadi. Oke. Ya. Kalau you belajar. Nggak bisa apa-apa. Saya mengatakan. Itu masalah you. Otak you apa isinya? Itu poin kedua. Selama ini otak you diisi apa? You belajar dengan guru. Pada yang dia tidak paham. Jangan salahkan yang mengajar guru tadi. Itu poin kedua penyebabnya. Paham gak ini? Halo. Siapa paham gira-gira? Kalau you belajar dengan guru you hari ini. Diajarkan dengan dia dari SD SMP SMA. Tetap you miskin. You salahkan guru you. Salahkan otak sendiri. Istighfar yang banyak. Paham ini? Istighfar yang banyak. Minta Allah. Ya Allah. Bukakan hati dan pikiranku. Ya Allah. Kenapa kau gak paham? Kenapa? Buat doaman otak ini. Itu caranya Pak Ibu. Siapa paham prinsip ini? Saya katakan Anda. Ini orang banyak tidak paham. Brimsyt ini. Dia mencoba belajar orang lain. Ada guru yang ngajar dia. Halo. Kudian dia tidak paham-paham. Disalahkan guru dengan dia. Eh. You belajar tau. Masalahnya hari ini bisa jadi. Saya mengatakan. Halo. Perhatikan ini. Perhatikan ini saya katakan. Kalau you belajar orang lain. Yang you tidak paham. Itu namanya otak sedang buntu. Pertama. Mungkin you punya banyak masalah finansial. Yang kedua. Mungkin selama ini saya mengatakan. You punya hutang yang banyak. Yang ketiga saya mengatakan. Bisa jadi you sedang punya masalah dengan orang lain. Kalau ada kelas hari ini saya mengatakan Anda. Yang kita berikan. Step by step. Yang terbaik untuk Anda. Perhatikan. Halo. Berapa orang yang sudah mendapatkan manfaat. Coba. Alhamdulillah Pak Ibu. 36 ribu orang hadir di kelas saya sudah. Dan mereka step by step mendapatkan formula tadi dengan baik. Coba tanya hari ini. Ada Pak Anies. Beliau dapat cuan. Beliau dapat mesiral juga begitu. Mesrizal. Dan banyak lagi yang lain. Nah kalau Anda. Dan mereka semua dari nalputul tau. Tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti. Tapi karena mereka datang. Dengan membuka fikiran mereka. Membuka hati mereka. Halo. Karena mereka selama puluhan tahun. Tidak ada orang yang mengajarin. Maka saya mengatakan. Pada satulah dia mencoba improve. So point kedua adalah. Apa tadi? Ya. Karena terlalu banyak yang namanya adalah point kedua. Poin pertama tadi apa? Coba. Poin pertama tadi apa? Coba. Sambil lupa juga. Karena mentality miskin. Yang kedua adalah. Mentality gratisan. Walaupun tidak berikan gratis. Yang ketiga penyebabnya. Siapa mau tahu coba? Oke. Coba bilang sekarang. Yang ketiga apa? Itulah penyebab yang saya katakan. Yang ketiga adalah. Dia tidak paham. Dia tidak sadar. Bahwa dia punya ego besar. Dia punya ego. Ego itulah merasa sok tahu. Tapi tidak paham dengan ilmu. Dia kalau you tahu. Saya mengatakan. You sudah buat miliaran rupiah. Apa ibu? You sudah buat ratusan juta rupiah. You paham gak ini? Prinsipnya kira-kira sekarang. Saya suka ada yang kalimat begini masalahnya. Oke. Mahal. Eh Bapak Ibu. Yang mahal. Kalau kita orang bayar mahal. Sekarang macam. Kita ada kelas gratis. Kalau you katakan mahal hari ini. Masalahnya bukan mahal. Tapi you tidak mampu masalahnya. Pertanyaan sekarang adalah. You kemana aja selama ini? Halo? You selama ini hidup. Ngapain aja? Masa untuk belajar untuk improve diri sendiri gak mampu? Dan yang ketiga saya mengatakan. Poin ketiga paling penting ini. Ya poin keempat. Sorry. Poin keempat adalah. Perhatikan ini. Kelas-kelas yang kita berikan. Ataupun kenapa orang tidak mampu. Saya mengatakan adalah. Sebabnya bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Saya tanya dengan anda. Ferrari itu kira-kira. Untuk siapa coba? Untuk orang miskin atau orang mampu? Mahal itu karena tidak mampu. Betul? Pertanyaan yang sekarang adalah. Kalaupun anda untuk belajar improve sisi kepala otak you saja. Ini serapan otak maksudnya. Pun tidak mampu belajar untuk diri sendiri. Siapa yang akan bantu anda hari ini? Halo? You paham gak ini? You paham gak ini kira-kira? Siapa yang bantu anda? Coba buka saya mengatakan. Ya. Siapa paham kira-kira apa yang saya katakan bab ini? Inilah problem orang hari ini saya katakan dengan anda. Dia minta mentaliti gratis. Dan memang kelas kita bukan untuk semua orang. Dan memang bukan untuk orang miskin. Dan memang bukan orang untuk orang yang tidak mampu. Kita adalah benar-benar orang yang mampu. You paham ini Pak Ibu? Itulah level-level manusia itu ada. Karena level-level orang miskin. Dia letakkan di miskin. Dia perlu dibantu. Nanti ya. Perlu dibantu. Kemudian dikasih. Disuapin terus. Itulah mentaliti mereka. You paham ini mas saya? Itulah cara kita membantu mereka. Tapi cara kita membantu mereka adalah. Mereka yang punya harga diri. Orang yang punya harga diri. Dia tidak akan ambil gratisan terus. You paham ini. Kira-kira apa yang saya katakan? Hah? Jangan kaget saya katakan. Sebab inilah mentaliti-mentaliti yang muncul di umat dan masyarakat hari ini. Kenapa dia tidak kemana-mana hidupnya dia? Kenapa dia puluhan tahun hidupnya pada level yang sama? Saya tak dengan anda hari ini dia. You didi berapa tahun coba hari ini? Coba. Dih berapa tahun coba? Karena itu saya dulu masalahnya. Saya juga dulu. Berapa tahun? 30 tahun? 40 tahun hidup hari ini? Oke. Pertanyaannya sekarang hari ini adalah. 30 tahun you hidup? 40 tahun you hidup sama dengan anda? You dapat apa coba? Eh? Nah itu Pak Tino nanya itu. Biasa. Itu dia. Kan. Itu dia. Ini memang gratis. Kelas kita gratis. Yang mau bisa gratis maksud ya. Cerdas.com itu gratis kelas kita. Dua jam saya berikan setiap hari Selasa. Ini kelas gratis. Kalau kelas live berikutnya ya enggak lah. Karena orang ini lima bulan, enam bulan kita bimbing. Enggak mungkin kita beli dengan gratis. Mak bapak moyangmu apa sih gratis? Halo. Ya you minta dengan negara you sekarang hari ini. Gratis berbenar. Paham gak ini? Negara you yang untuk ngucap untuk you. Itu kata kunci saya buka dengan anda sebenarnya. Jadi paham gak ini? Mentality ini. Oke? Artinya istighfar yang banyak. Betul istighfar yang banyak saya katakan. Perbanyak istighfar. Kenapa selama ini income gak naik? Istighfar yang banyak. Kenapa selama ini tidak bisa membantu orang lain? Istighfar yang banyak saya katakan. Kenapa tidak bisa improve dan memberikan manfaat pada orang lain? Dan kenapa hari ini tidak bisa membantu keluarga sendiri? Tidak bisa membantu diri sendiri? Itu istighfar yang banyak namanya. Siapa paham gini-gini saya katakan pada pagi hari ini? Ya. Itulah poin-poin. Dan yang terakhir saya mengatakan adalah. Ya. Ini terakhir ini. Kenapa orang tidak mencapai. Bahkan dikatakan gila dengan dia. Tidak masuk akal. Sebab memang saya mengatakan. Orang-orang yang mengatakan bahwa. Satu miliar itu gak mungkin. Gak masuk akal. Sebab akalnya pendek. Bukan satu miliarnya tidak mungkin. Tapi akal terlalu pendek. Juta pendek. Sebab selama ini hidup barangkali. Dalam lingkungan yang miskin. Lingkungan yang biasa-biasa. Dia tidak biasa naik upgrade knowledge-nya dia. Siapa paham kira-kira bahwa begini ini? Halo. Oke. Paham disini? Itulah kenapa kita hari ini bantu orang lain. Memang butuh bantuan. Kita yang akan membantu mereka. Dia memang ready membantu dirinya sendiri. Itu kalau dia paham. Oke. Paham ini? Halo? Paham gak ini? Dokter bantu hari ini adalah. Orang yang mau membantu dirinya. Kalau gak mati sudah. Biar dia mati. Hahaha. Hahaha. Siapa paham kira-kira bahwa begini ini? Kalau paham juga yang paham dulu. Clear dulu. Saya suka dengan-engan begini. Thank you. Pak Zen. Thank you Pak Firdaus. Thank you Pak Agus. Thank you Pak Zuhendri. Thank you Pak Anis. Ya barakallah. Jazakallah. Inilah orang-orang yang memang. Itulah bedanya. Antara mentaliti sampah. Kita mentaliti sampah. Dengan mentaliti orang yang mengangkat dirinya. Untuk dihargai. Ini orang-orang yang bersyukur namanya. Halo. Mahal hanya bagi mereka tidak mampu. Dan memang tidak layak untuk Anda. Kelas kita adalah bukan untuk semua orang. Perhatikan ya. Kelas kita yang 6 bulan, 7 bulan yang kita guiding. Itu bukan untuk semua orang. Kalau tidak mampu masih dikas gratis. Saya tahu sudah. Di Google banyak yang gratis. Ya. Don't worry saya katakan. Ini bukan untuk semua orang. Kita tidak akan bantu semua orang. Ferrari hari ini bukan untuk semua orang. Kalau cuman Anda. Tas Hermes hari ini bukan untuk semua orang. Ada orang yang cukup. Dia pada level-level biasa. Itu rituknya dia. Ya. Siapa paham gini-gini? Thank you kalau dia paham. Good saya katakan. Oke. What the next? Siapa lagi? Hari ini? Nah. Inilah. Kata kunci saya katakan Anda. Oke. Dan yang terakhir. Oke. Tadi yang sama apa? Yang sama adalah kenapa? Karena otaknya pen. Pendek. Tahu pendek? Dia melihat sekalian sesuatu adalah sesuatu yang. Apa saya katakan Anda adalah? Dia sesuatu yang. Tidak mungkin dia akan mendapatkan itu. Dia sesuatu bagi dia adalah. Dia masih tidak mungkin mencapai itu. Maka terlalu pendek bagi dia. Sebab dia tidak pernah memiliki otak yang panjang. Satu miliar itu saya katakan Anda. Hanya akan mungkin terjadi bagi mereka yang punya otak yang panjang. Yang dia lihat jauh ke depan. Yang dia ready dibantu step by step. Dari A to Z. Ya. Ini paham ini Mas Bapak Ibu? Halo? Siapa paham? Thank you. Pak Utami. Thank you. Pak Agus juga begitu. Barakallah. Oke. Itulah penyebab saya mengatakan dengan Anda. Oke. Yang dimana saya mengatakan adalah. Orang-orang yang ready untuk improve diri mereka. Yang kita harus peduli dan orang yang tidak ready Pak Ibu. Oke. Dia akan capai sendiri. Oke. Sekarang kita akan fokus kepada Bab. Saya mengatakan adalah. Apa langkah kira-kira. Untuk mencapai itu. Apa step by step. Sebab ada orang hari ini memang tidak mau dibantu. Don't worry. Memang kelas kita. Yang level the next adalah bukan untuk semua orang. Dia bukan untuk Anda. Dia tidak cocok untuk Anda. Jadi saya mengatakan Anda tidak perlu untuk ikut-ikut. Anda cukup masuk ke laut. Masuk ke dalam buat sampah. Itu kettle-settle sudah. Itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Tentang begitu nanti. Oke. Itu kata guntinya. Seterusnya punya urusan masing-masing dengan Tuhannya. It's okay saya mengatakan. Oke. Yang kedua sekarang. Saya akan masuk dengan daripada. Bagaimana cara proses untuk mencapai itu. Mungkin Anda selama ini puluhan tahun. Tadi saya mengatakan tidak mencapai juga. Kemudian ada orang bantu tidak ready. Contoh begitu. Kemudian juga saya mengatakan. Sudah coba macam-macam cara. Tidak mencapai juga. Nah apa poin pertama untuk dibantu saya mengatakan adalah. Pertama saya mengatakan adalah. Coba Anda bantu diri sendiri dulu. Itu kata kunci pertama. Sebelum orang lain membantu Anda. Coba Anda bantu diri Anda. Dengan kalimat namanya adalah bersyukur Alhamdulillah. Apakah Anda termasuk orang-orang yang orang bersyukur. Atau yang kufur nikmat. Sebab yang saya tahu adalah. Ketika seorang manusia tidak berterima kasih pada orang lain. Itu sama dia sedang kufur pada S.W.T. Dia sedang tidak berterima kasih kepada Allah S.W.T. sebenarnya. Itu kalimatnya. Kalian paham. Siapa paham prinsip ini? Pertama. Coba kalian paham dulu. Poin pertamain. Sebab prinsip ini sederhana. Sebab Allah yang ngasih masalahnya. Kita tidak boleh bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada manusia. Saya katakan. Na'uzi willah min zalik. Never ever. Kita hanya boleh bergantung pada Allah S.W.T. Sebagai sumber rezeki. Siapa paham prinsip ini dulu? Thank you. Telepon dan clear. Ini penting saya buka di awal tau. Sebab otak ini. Dia kalau tidak di trigger. Dia tidak ditembus. Dengan serapan otak. Saya akan menggunakan serapan otak pada pagi hari ini. Kalau dia tidak ditembus. Dengan serapan otak. Saya mengatakan. Maka dia akan mencoba untuk. Down. Nah karena itu. Saya mengatakan anda lah. Thank you. Banyak yang paham. Yang gak paham. Biaran jadi ke laut. Itu bukan lulusan kita. Poin pertama saya mengatakan adalah. Itulah kata kunci. Keyword saya mengatakan bagi seorang adalah. Your readiness to low. Poin kedua. Poin kedua. Kalau you memang ready untuk mencapai. Saya mengatakan. Tidak ada pilihan lain hari ini. Tadi adalah apa? Terima kenyataan dan bersyukur dulu apa yang ada. Dan yakin bahwa you mampu. Itu kata kuncinya. Saya mengatakan anda. Sebab siapa yang akan bisa membantu. Kalau bukan diri sendiri yang akan bantu. Saya tanya dengan anda. Siapa yang bisa membantu coba. Ya. Siapa yang bisa membantu kalau diri sendiri hari ini. Coba. Saya tanya dengan anda. Dan kita tidak pernah memaksa orang untuk misal kelas. Kalian masalah terpaksa terusan anda. Tidak ada paksaan harus dikasih golok di leher segala macam. No. Siapa yang memaksa? Tidak ada orang yang memaksa anda hari ini. Ngapain? Kita pun tidak butuh dengan diri anda. Itulah dia. Kata kuncinya. Jadi kenapa saya katakan? Sebab dia berangkat dari diri sendiri. Contohlah saya sendiri, Pak Ibu. Saya dulu adalah orang yang miskin. Tidak punya apa-apa. Saya tinggal di Pangian, Dintau Buo. Kota Kocik. Sumatera Barat. Barangawa. Iya, betul. Tidak. Dan saya bangga dengan tempat saya. Tempat tengah kelahiran saya. Oke. Ini yang saya belajar dulu sebenarnya. Oke. Karena dia mengajarkan adalah apa orang tua saya mengajarkan pada saat itu dalam tak kambang jadi guru kita beliau. Atau kalimatnya. Ya. Oke. So. Pertama saya katakan adalah sebab bisnis hari ini adalah untuk bantu orang lain sebenarnya. Dulu saya belajar sesuatu itu saya katakan adalah bisnis nyari duit. Tapi ternyata lah bisnis bantu orang lain. Yang yang mau dibantu. Yang gak mau it's okay. Jadi kita fokus dengan orang yang mau dibantu. Oke. Ya. Itu kata kunci. Yang gak mau dibantu it's okay. Itu kata kunci sangat-sangat. Itu masalah isi kepala otak. So. Bagi anda tidak mau dibantu. Jadi ini poin pertama dulu. Jikalau anda tidak mau bantu diri anda sendiri. Oke. Maka tidak akan pernah ada orang yang. Ini poin kedua nanti. Jikalau kita tidak mau bantu diri sendiri. Maka tidak akan adalah orang lain yang akan bantu diri anda. Sebab orang yang bantu diri sendiri akan mengatakannya dia bersyukur. Atas setiap proses hidupnya dia. Ini paham gak ini masalah ini baik. Oke. Dia akan mencoba. Mesyukuri Allah. Alhamdulillah. 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 Hari ini saya dapat ilmu. Alhamdulillah hari ini saya dapat sesuatu. Alhamdulillah hari ini saya dapat something. Yang pernah saya ketahui sebelumnya. Itu namanya adalah. Karena orang yang bersyukur. Lain syakratum la'zidhanakum. Wa'in kafartim min zamillah syari. Itu bahasa mudahnya. Siapa paham kira-kira prinsip-prinsip seperti ini. Saya suka lah hari ini. Karena cukup rami. Sebab dengan demikian akan memberikan follower yang banyak. Sebaiklah. Alhamdulillah. Sukses. Di dalam. Tiktok. Oke di tiktok. Ready. Oke thank you. Facebook YouTube. Oke ready ya. Kita lanjut ya. Oke kita lanjut. Oke. Poin kedua. Pertama adalah apa? Pertama adalah ready gak membantu di sendiri dulu. Oke. Nah poin kedua saya mengatakan. Ketika you ready. Maka kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih kepada orang lain. Oke. Kita akan mencoba untuk apa namanya. Apa namanya. Kita akan mencoba untuk membantu orang lain dengan lebih improvement lebih tinggi lagi. Oke. Itu kata kunci pertama sangat ada. Ya. Kalau bukan. Kalau tidak menggunakan Al-Quran. Saya pakai ayat setan gitu maksudnya. Atau saya mau pakai ayat. Apa namanya. Ayat-ayat kafirun. Ataupun ayat-ayat. Apa. Ayat. Kapitalis. Eh hidup ini kalau tidak pakai ayat Al-Quran. Pakai ayat apa lagi. Itulah ayat terbaik hari ini. Untuk membantu orang lain. Kalau dia paham. Halo. Manusia itu hari ini. Kalau tidak pakai ayat Al-Quran. Dia pakai ayat setan. Atulah kenapa hidupnya ke laut. Ya. Siapa paham kira-kira. Poin yang kedua saya mengatakan adalah. Ya. Kalau ingin membantu di sendiri lah. Poin kedua kalau improve saya mengatakan. Adalah. Itu sangat tergantung dengan. Konten. Ataupun sangat tergantung dengan apa yang anda yakinin. Apa yang anda katakan. Sebab. Poin kedua ini kalau ingin membantu. Mencapai satu miliar pertama. Yang adalah. Jadi gini. Allah ikut persangkan hambanya. Allah ikut persangkan hambanya. Artinya begini Pak Ibu. Artinya adalah. Jikalau anda berpikir. Bahwa anda tidak mampu. Maka tidak dapat. Jikalau anda berpikir. Anda bisa. Anda akan dapat. Jikalau anda mengatakan orang lain itu adalah binatang. Anda pun menjadi binatang. Itu bahasa mudahnya. Ya paham ini Pak Ibu. Sebab saya mengatakan anda adalah. Apa yang kita katakan pada orang lain. Itu sebenarnya adalah. Kita sedang mencoba untuk. Menghina Allah SWT. Itu adalah prasangka namanya. Itu adalah prasangka tadi. Adalah sesuatu. Terima kasih Pak Iskandar. Mungkin Pak Iskandar suka dia. Saya suka dia. Saya mengatakan saja Pak Iskandar. Ah silah dia. Mengerti saja Pak Iskandar. Oke. Ini caranya. Oke. Yang kesehatan dengan anda adalah. Thank you Pak Iskandar. Yang kesehatan dengan anda. Yang paham-paham. Yang tidak paham. Sudahlah. Dia dengar apa yang saya katakan. Oke. Yang kedua adalah. Sampai saya lupanya. Ini buyar jadi Pak Iskandar. Pak Iskandar ini. Godotak insin. Ini gudot Pak Iskandar. Rik Pak Iskandar. Rik apa satu. Apa yang kita sangka itu adalah. Datang didik kita sendiri. Dan itulah diri anda. Artinya adalah. Siapa diri anda sebenarnya. Dari apa yang anda katakan. Itu poinnya sebenarnya. Siapa diri anda adalah sebenarnya. Apa yang anda katakan. Kalau anda termasuk orang yang berterima kasih pada orang lain. Maka anda sedang berterima kasih. Masa-masa. Tidak diri anda. Maka anda termasuk orang yang bersyukur. Itu poin pertama. Kalau anda termasuk adalah orang yang mencoba Menghujat orang lain Menghina orang lain Yang sebenarnya adalah makhluk kalau semangat ta'ala Orang lainnya makhluk Allah itu You hina dia, you sedang menghujat Zat yang menciptakan makhluk itu tadi You paham gak ini? Halo You paham gak ini Pak Susah Ibu? Siapa paham Prinsip-prinsip ini Kalau Pak coba saya dulu ke 20 orang Seterusnya saya 20 orang Biar semua orang tahu Di dalam kelas kita itu memang perlu ada bayar Ruang 10 juta Karena kita bimbing selama 6 bulan Contoh apa gitu Kurang lebih lah saya katakan Tapi resultnya bisa mencapai 100 juta 500 juta Contoh apa gitu Aduh lah dia Tapi kalau misalkan gratis Kalau gak ada gratis Silahkan masuk kelas gratis Don't worry Ini adalah pilihan Yang mempilih lanjut-lanjut Yang gak, it's okay Itu kata kuncinya Don't worry Kita sudah It's okay kok Kita tidak Tidak apa namanya Tidak Karena gini kadang-kadang Saya buka dengan Anda Anda kalau mau hidup Poin lebih baik Saya mengatakan Harus mampu Anda harus mampu menentukan hidup Anda sendiri Itu kata kuncinya Semua kata Anda Bukan pada orang lain Oke Jadi poin kedua Apa yang kita kata Ini sendiri Anda sebenarnya Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak bisa Anda tidak mampu Anda menghina orang lain Anda mencoba Melakukan semua kebun binatang Kepada orang lain Contoh begitu Anda mengulangkan kata-kata kotor Pada orang lain Contoh begitu Lalu Anda sedang berprasangka Pada orang lain Itulah diri Anda sebenarnya You paham ini prinsip ini Sebab How you do anything Is how you do everything Apa yang Anda lakukan Setiap hari Itulah hidup Anda Setiap hari Sepanjang masa Itulah kenapa Saya mengatakan Oke Anda tidak pernah Improve pengetahuan Anda Sebab Result Saya tak dengan Anda Emang Anda pikir Anda datang kelas saya itu Saya undang Atau Allah yang menggerakkan Sebenarnya Anda sampai pada level ini Mendengar saya Coba Mau menekan waktu Duduk Dan komen di situ Anda tahu gak Anda komen bikin sebenarnya Membantu saya tahu Terima kasih Sebenarnya Karena semakin banyak orang yang tahu Semakin banyak orang yang paham Dan paling biasa Mengatakan Setiap orang punya pilihan Untuk hidup mereka masing-masing Dan kita tidak perlu Kita tidak perlu Mengatakan bahwa Orang itu sebegini-begini Tidak perlu Tapi kita cukup Bantu dia Trigger dia Bagaimana caranya Untuk dia Merubah hidup lebih baik Itu adalah Inspirasi Nah Usah khawatir Ini tim saya nulis itu Memang kita menipu Kita menipu memang Kita janji Satu persen per hari Tapi mereka dapat Lima persen Sepuluh persen Per hari Itulah yang kita tipu Don't worry Nah ini tim saya nulis ini You love academy bukan menipu Kita menipu banyak orang Kita janjikan satu persen Rutin setiap hari Satu persen Satu persen Di awal tidak tahu Begitu masuk kelas dia tertipu Kenapa tertipu Kenapa Karena begitu dibuat dengan dia Dapat lima persen Sepuluh persen Nah itu contohnya Saya mengatakan Memang kerjaan kita Memang gitu sudah Sebab hari ini saya mengatakan Orang kalau tidak buat begitu Tidak boleh improve Tanda kutip tapi ya Itulah happy nya mereka hari ini Padahal disuka nipu mereka Tanda kutip maksudnya Oke So yang ketiga Apa yang Anda lakukan Misalnya yang ketiga Poin yang ketiga saya mengatakan adalah Ya Yang bisa Anda lakukan Untuk improve pengetahuan Anda Tadi ya Selain bersyukur tadi Yang ketiga adalah Tidak ada pilihan lain Pak Ibu Ya Ia itu dengan cara yang namanya Apa Kalau apa coba Gira-gira Sampai mau Berapa orang yang mau Coba komen mau dulu Sebelum saya lanjut ini Masih ada orang gak ini Ha Masih ada orang gak gira-gira Kita lanjut ini Hmm Atau sudah Sudah capek untuk ngetik Ya Saya layan terus ini Ngetik-ngetik tadi Gini-gini Bla-bla-bla-bla Contohnya gitu Don't worry Ya Ngo masih mau Thank you Utami Pak Zen Pak Utang Oke Barakallah Poin yang ketiga Saya mengatakan adalah Kalau Anda ingin Raba hidup Saya mengatakan Keyword cuma satu Ya Yaitu Ambil Keputusan Berdasarkan Diri Anda sendiri Jangan ikut orang lain Kadang orang mengatakan Apa itu mahal Bla-bla-bla Baru sepuluh juta Gak usah ikut begituan Pertanyaan sekarang Emang dia bisa bantu Ngajarin you Pak Atau dia Emang dia bisa membantu Anda Mengajar step by step Pak Halo Atau pertanyaan sekarang Inilah problem orang hari ini Dia mencoba ikut apa Kata orang lain di luar sana Yang dia tidak kenal sekalipun Tapi dia mencoba untuk Mempengaruhi orang lain Eh Pak Ibu Saya tanya dengan Anda Emang orang yang melarang nanti itu Bila gak boleh lah Salam Gisa Matam Eh macam-macam Sebut dengan dia Emang membantu Membayar cicilan rumah Iya Pak Atau dia membantu Membayar cicilan Mobil barangkali Atau juga dia membantu Membayar reken listrik Anda Setiap hari Keputusan diri Anda Adalah hari untuk berubah Adalah kepada diri sendiri Kenapa kita buat Gerakan kepenting finansial Negara aja Gak mampu membantu dia Coba Negara Yang sudah punya hutang Hampir 6.000 triliun Gak mampu membantu Siapa clear Prinsip ini kira-kira Siapa bisa membantu Diri sendirilah hari ini Cari ilmu Cari knowledge Cari guru Saya mengatakan Nah karena itu Saya mengatakan Gunakan The power of choice Kekuatan Pilihan Masing-masing Ya Bukan tentang Apa kata orang Hari ini Kalau ada orang mengatakan Dia tahu Ibaratnya Apa namanya Kafilah berlalu Anjing menggonggong Gitu ya Betul gitu ya Ibarat kafilah berlalu Anjing menggonggong Nama juga anjing Dia mau dengerin anjing Ya kan gak mungkin Anjing kan kerjaan begitu Ngonggong Wow Wow Contoh begitu Kalau kerjaan seperti itu Saya mengatakan Di sosial media banyak Yang mereka mencoba Menjadikan mereka Seperti itu Semua didengarin Eh come on lah Saya mengatakan Saya kalau mengikuti dia Pak Ibu Saya mengatakan Saya gak buat begini tahu Kalau saya mengikuti mereka Saya gak buat begini sudah Nama juga anjing Dia kerjaan memang begitu sudah You tahu anjing Saya datang ke Ini Tetangga sana Di pakuan ini Banyak ini Bahan miliar anjing Ya Wow Wow Saya hari Nama juga anjing itu Kerjaannya dia memang Jangan ikut anjing Kalau anda mengikuti anjing Jadi anjing Nanti bahaya Pak Ibu Gunalah Keputusan untuk manusia Contoh saya mengatakan Nah thank you Anjing menggong-gong Itu nama Nama kerjaan anjing Menggong-gong Betul ya Nah kerjaan kita hari ini Adalah keputusan Untuk merubah hidup Dia sendiri Saya sebenarnya dulu Kalau saya mengikuti Apa kata keliling saya Yang mencoba marah Dengan saya Ya Ya Maka saya mengatakan Dengan anda adalah Sampai Jangankanlah anjing Saya mengatakan anda Pak Ibu Ini ada seorang Seseorang lah Gak saya sebutin namanya Dia mencoba melarang Saya membuat apa Yang saya buat hari ini Dilarang dengan dia Tidak boleh Kata beliau Tapi Saya mengatakan Ketika you melarang saya Emang diberikan Solusi-solusi Apa Apa solusi Sobat sekarang Yang terbaik Yang bisa membantu saya You bisa bantu saya Gak begitu kan dengan dia Karena membantu Bukan berarti Yang gratis hari ini Karena memang orang miskin Biasanya gitu Dia selalu membantu Dipikir gratis semua Itu yang mental Orang miskin Saya mengatakan Yang dari awal Biasa kan negara Kan kalau ngasih orang miskin Bantu 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 Kerja negara Itu negara Minta dengan negara Hari ini Kenapa minta dengan kita Gratis-gratis Minta dengan negara Eh Pak Presiden Ibu Presiden Pak Menteri Tolong bantu saya Orang miskin Contoh begitu Jangan masih di kelas saya Itu gak cocok Kelas saya memang itu Bukan orang miskin Dia bukan untuk orang Mentaliti yang seperti itu Dia bukan untuk orang-orang Yang ready Untuk improve diri mereka Sebab mereka punya harga diri Mereka tidak ingin Minta-minta terus Mereka yakin Dan kemampuan Oleh berikan pada diri sendiri Ini poin keempat Sebenarnya Poin keempat Saya mengatakan adalah Untuk improve apa Anda yakin sebenarnya Bahwa Anda itu mampu Sebenarnya Pak Ibu Pada saat saya mengatakan Poin ini paling penting ya Pada saat Allah SWT Mencoba memberikan Nafas hari ini Sebenarnya Allah SWT Sedang berikan Peluang kepada kita Untuk hidup Sedang berikan Peluang kepada kita Untuk bangkit Dari finansial Hari yang terpuruk Harga Naik semua Barang naik semua Hari ini Inilah momentum Terbaik hari ini Sebenarnya Siapa paham Prinsip-prinsip ini Kira-kira Empat prinsip Ini you pegang Saya mengatakan Best Yang terakhir Yang kelima Ini yang saya mengatakan Andalah Paling utama Sebenarnya Bahwa kita Menentukan diri kita sendiri Dan kita punya Prinsip masa depan Akhirnya capek juga Sudah di ngetik Lelah barangkali Dicapek Akhirnya sudah Perhenti dan ngetik sekarang Kasian Kita doakan aja Kita doakan Mereka-mereka tadi Ya Allah Bukankanlah hati Dan fikiran mereka Mudahkanlah rezeki mereka Ini bisa kita bantu Betul Kita kan bisa Memberikan doang Sebenarnya ini Ya Cukupkanlah kemampuan mereka Akhirnya engkau Ya Allah Yang memberikan kemampuan Badan mereka Ya Allah Kan itu doa kita Betul ya Ya Setelah doa Ikhlas Dari saya Seorang guru Pada anda Walaupun saya suka Disakitin sebenarnya Tapi guru saya Mengajarkan Don't worry Karena anda tidak tahu Apa yang kita berikan Sebenarnya Anda tidak tahu Bagaimana kita membantu Orang lain Lebih baik lagi Sebenarnya Itu kata kunci Saya buka dengan anda Sebenarnya Ya thank you Bagi yang mengaminkan Kita bantu mereka Kita doakan Mereka-mereka Yang hari ini Mencoba Menyakitnya hati kita Dengan doa terbaik kita Karena hati ini Allah urusan masalahnya Dia sakit hati dengan kita Kita masalah apa dengan dia Kita tidak ada masalah apa-apa kok Ya Kan tidak ada masalah dengan dia Saya kenal dia Enggak Entah siapa itu Betul kan Terlalu banyak hari ini Sosial media You tidak kenal sebenarnya Tapi dia mungkin kenal dengan you Dan dia mencoba Untuk marah-marah dengan you Terus cuma sakit hati No Oke No Bukan begitu Cara yang saya kenal dengan anda Ya Bukan itu cara terbaik Untuk kita berinteraksi dengan orang Kita doakan dia yang terbaik Kita bantu dia Kita support dia Kita berikan energi kepada dia Atulah cara terbaik dalam hidup ini Sebab dengan begitulah Sengatakan anda Give you will get more Itu prinsip terakhir Kalau ingin dapat Satu yang terbaik Saya mengatakan adalah Poin terakhir Kalau ingin dapat improve Rezeki satu miliar Bahkan lebih Saya mengatakan prinsip terakhir adalah apa Prinsip Give you will get more More you give More you get Of course Give yang terbaik Doa yang terbaik Karena dia akan datang pada diri kita Satu kebaikan kita beri Sepuluh Allah akan berikan Bahkan Dia kali lipat menjadi Tujuh ratus malah Nah kalau dia paham So Itu dia Lima Hal kenapa Orang tidak mencapai Satu miliar Dan lima hal Bagaimana cara mencapai Satu miliar pertama Sebelum satu miliar itu Bener-bener datang Beri anda Sebelum satu miliar itu Datang Bener-bener datang Maka redikanlah diri sendiri Menerima satu miliar Redikanlah diri sendiri Layak mencapai satu miliar Redikan diri sendiri Sebagai orang-orang yang Melayak mendapatkan satu miliar tadi Amin Allah ma'amin Siapa yang share video ini Siapa yang lihat video ini Hari ini Saya doakan Dan saya sumpah anda Mencapai satu miliar Terima kasih Dengan ilmu Dengan guru Dengan mentor yang benar Dengan strategi yang benar Itu kata kuncinya Oke Thank you Jazakallah Allah ma'asal Semoga memudahkan Pajanan anda semuanya Bagi yang sudah hadir Ya begitu Dan mari kita saksikan Bagaimana mereka-mereka Masih di kelas kita Dan mereka telah kita bantu Step by step Proses Yang terbaik dalam hidup mereka Saya saksikan video berikut ini Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam waktu 30 hari ke depan Siang sore malam Ya You ganti Change habit you Untuk tidak menunda Apapun yang telah you rencanakan Atau keywordnya Kita mau berinvestasi atau kita mau masuk ke dunia saham ini Kita harus ada perhitungan dan persiapan Jadi ada pokok-pokok yang harus kita siapkan Sebelumnya kita masuk ke dunia saham ini Jadi supaya kita tidak seperti tanpa arah gitu Tidak boleh kita tanpa arah untuk masuk ke dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya rasa memang sangat merubah hidup saya ya Terus banyak positifnya lah Karena saya pernah bisnis investasi disini tuh Saya lebih menemukan semua apa Saya tidak harus bergantung dari orang lain gitu Benar-benar saya menentukan sendiri Kapan saya dapat uang juga langsung masuk rekening saya gitu Kalau masalah cuan Alhamdulillah ya Kita 20-25% paling tinggi saya pernah dapat Dari ITMG pernah Dari ISAT pernah Dari AALI pernah Itu yang sudah tak petik ya Yang sudah tak petik Iya yang di petik aja 5 jutaan Sekarang Sekarang ini udah makin pinter nih Udah sekian tahun kan Bacau Sekarang MPMX Saya beli 740 perlombangnya Sekarang warganya berapa? 1060-an Itu masih saya hok Saya hok Saya punya cell phone Saya coba Telephone sama Kalau tidak salah ada aku waktu itu Berapa keuntungannya Hampir Hampir 50 Lumayan Maiknya lumayan Dari Cuman berapa Jadi lumayan Kita bisa WD Ini itu udah pilihan yang udah paling bener Paling cepat Kalau menurut saya Saya udah gak ada keraguan Sudah Sudah terpikirkan yang lain Sudah Ini aja Bos Jody Luar biasa Mantap Selamat malam Sampai jumpać Terima kasih.